ya memang ini menjadi pertaruhan juga untuk kita ya terutama lembaga survei tentu kita ini kan bertaruh hidup dan mati kan di lembaga survei ini soal kredibilitas soal menjaga metodologi, menjaga data supaya data kita siap tanding problem hari ini kan ini sejarah juga pertama kali hasil pilpres itu bisa sama dengan realpon itu tapi pada pileknya berbeda tapi kita kan gak tahu hasil finalnya nanti bagaimana hasil finalnya apakah itu memang PSI lolos atau tidak kalau PSI lolos tentu itu akan menjadi hal penting bagaimana kita tidak mau mengiringkan narasi dan membuat kesimpulan bahwa PSI pelanggaran atau curang atau apa tapi nanti biar dibuktikan saja lakukan proses penyelidikan pada tahap C1 planonya ya pastikan atau buka kotak suara kembali atau memvalidasi memperifikasi yang kompirmasi kembali C1 planonya dengan hasil inputan realpon maupun sirecap ataupun quickon atau expose data itu bisa dilakukan sebenarnya salah satu cara kalau PSI gak mau dituduh curang atau pelanggaran itu tinggal dilakukan proses penyelidikan dicari pembukti-bukti dokumen-dokumen fisik yang kembali yang pasti yang poin kedua adalah partai politik kan pegang C1 planonya kalau partai politik pegang C1 planonya maka sejauh itu kalau ada nanti perbedaan di sirecap atau di realpon mereka kan tinggal diperintahkan buka kembali kotak suara kalau ada manipulasi ada kecurangan di tingkat PPK atau salah input di sirecap yang tadi sistem EA artificial intelligence kita gak terlalu berhasil misalnya kan EA artificial intelligence nya kan banyak juga sampling error ya sampling error nya itu yang ada yang 300 ribu itu batas maksimal suara tapi di sirecap bisa 800 sampai 800 ribu suara padahal kan kalau EA nya berjalan dengan maksimal harusnya diatas 300 gak bisa lagi dibaca sama data kalau EA nya berjalan dengan baik berjalan dengan baik terima kasih terima kasih Terima kasih.